Pengen punya rambut keriting tapi gak pernah bisa awet Sini aku bagiin tips Gimana cara supaya catokan rambut kalian Bisa tahan lama Tonton video ini sampai selesai ya Hai guys, welcome back to my channel Aku kan sering nonton youtube tentang rambut Dan aku juga sering baca komen-komennya Karena aku pengen tau masalah yang kalian hadapi itu apa Kayak pertanyaan kalian itu apa Aku menyimpulkan ada dua pertanyaan yang paling sering ditanyakan Yaitu yang pertama Permasalahan rambut yang tipis Atau yang sering rontok Dan untuk yang itu Aku sudah bikin videonya Kalian bisa cek di youtubeku Ada tips untuk hair loss Jadi aku sudah rekomen beberapa produk Yang bisa membuat rambut kalian tumbuh lebih banyak Mengurangi rontok Dan supaya merangsang pertumbuhan rambut Dan permasalahan yang kedua Biasanya Gimana sih Supaya catokan kita itu awet Atau tahan lama Karena aku baca-baca itu ada yang bilang Waduh aku baru selesai Nyatok aja udah langsung kayak ngelos gitu Nah sekarang Aku akan kasih tips Gimana caranya supaya catokan kalian itu akan tahan lama Yang pertama Biasanya kan Kalau nyatok itu Habis keramas Dikeringin Terus langsung dicatok gitu kan Nah Waktu dikeringin Rambut itu harus benar-benar kering Jadi gak bisa dia kayak agak lembab sedikit gitu di bawah Bisa kan sisa-sisa yang paling basah itu di bagian bawah Itu benar-benar harus dikeringin dulu Kalau dia agak lembab gitu Pasti dia bakalan cepat ngelos Jadi rambut itu harus benar-benar kering dulu Yang kedua Waktu catok itu rambutnya Ambilnya itu harus sedikit-sedikit Jadi supaya bisa kena semua panasnya Misalnya kalian Sekali nyatok Nah segini Ambilnya segini-segini Jangan kayak kebanyakan Segini-segini Itu Rambutnya akan gak tahan lama Karena dia panasnya itu gak merata Karena terlalu tebal gini loh Ketumpuan rambut-rambut lain Jadi Harus ambilnya itu Kayak sedikit-sedikit gitu Harus sabar Karena emang kalau sedikit-sedikit kan Jadinya lebih lama Waktu yang diperlukan untuk nyatok Tapi Kalau mau tahan lama Itu emang harus sedikit-sedikit Yang ketiga Harus suhunya itu Benar-benar yang Bikin rambut itu udah mateng Jadi waktu Misalnya kalian Ngeritingin rambut Itu harus nunggu gitu loh Misalnya udah diperuntung gini Terus harus nunggu Nunggu beberapa detik Sampai dia benar-benar mateng Baru Dilepas Dan dibiarkan kayak gitu Jangan kayak disisir atau apa Biarkan aja dia Sampai dingin sendiri Terus selanjutnya Kalau Sudah selesai Misalnya di bagian sini Itu kalian bisa Jadiin satu Kayak di Putar gini Ini kan karang luar Jadi kalian putar Bisa diputar gitu Terus dijepit Dijepit Pake jedai gitu loh Menjepit kayak gini Cuma kalian ngerjakan yang satunya Jadi biar dia Tetap Tahan Keritingannya Ini kalian ngerjakan yang satunya Kalau sudah selesai Yang ini juga dijepit gitu Kalau udah mau pergi Baru kalian Lepasin yang jepitnya Saran dari aku Kalau kalian punya rambut Yang benar-benar Halus Dan susah banget Dikeritingin Itu mendingan Sebelum keriting itu Waktu keramas Kalian skip conditioner Karena itu kan bikin Rambutmu jadi lembut Jadi makin lembut gitu Jadi dia Nanti kalau di keriting Dia gak bisa tahan Jadi mendingan di skip aja dulu Conditionernya Dari yang aku lihat Kalau misalnya Rambut kalian itu yang Gak pernah disemir Yang sehat Rambutnya itu memang Kalau di keritingin itu Dia lebih Cepat loss Sedangkan kalau rambut Seperti aku gini Yang rutin disemir Itu kan dia Emang agak-agak kering Jadi malah lebih bisa Tahan keritingannya Kalau rambutnya Lebih kering Terus ada satu lagi Yang aku perhatiin Kalau misalnya Kalian keritinginnya Pakai catokan yang Plak lurus Sama catokan yang Bundar Catokan lurus itu Bisa Lebih Nahan Catokan lurus itu kan Dia Bisa kita Tahan jepitannya itu Dengan lebih keras gitu Waktu kita Jepit gini Kita bisa tahan Sambil kita puter gitu kan Kalau yang bundar itu Biasanya kan dia Cuman kayak Ngejepit gitu doang Yaudah terus kita Puter-puter Kadang-kadang Jepitannya tuh Kayak kurang Kuat gitu loh Jadi kalau misalnya Pakai catokan lurus Itu dia bisa Ngejepit lebih Kenceng Terus Kita puter gitu Dia hasilnya Kayak lebih jadi gitu Tips selanjutnya adalah Pakai hairspray Kalau sudah Dikeritingin gini Kalian Semprotin aja Hairspray Kalau emang bener-bener Rambutnya itu Susah banget Untuk tahan Itu pakai hairspraynya Agak banyak Terus Kalau mau tahan lama Waktu tidur Itu kalian Jangan langsung Begini Tapi Kayak kita puter-puter Searah dengan Catokan rambutnya Misalnya dia keluar Gini Kita Puter-puter Keluar juga Gini Bisa kalian Jepit Tapi aku Biasanya gak Jepit Cuman Aku Bawa ke atas Gini Baru aku Tingdihin Terus Besokannya Dia bakalan Tetap Keriting Walaupun Lebih lus Sedikit Tapi kayak Masih Tahan Masih bagus lah Keritingannya Segini dulu Tips dari aku Jangan lupa Kalian praktekin Kalau misalnya Kalian mau Rambutnya Keritingannya Tahan lama Jangan lupa tadi Rambut tuh harus Bener-bener kering Jangan sampai Lembab itu Terus kalian kerjakan Dia bakalan Cepat ngelos Pastinya Karena biasanya Aku kan Walaupun udah jadi Gini Rambutnya Kadang-kadang Bagian leher Sini kan Keringetan Itu rambut Yang bagian belakang Sini Dia bisa ngelos Sendiri Gini loh Yang sini Yang nempel sama Leher Itu dia Bisa ngelos Karena keringet Jadi kalau Kayak gitu Ya tinggal Aku catok lagi aja Yang ngelos Yang bagian Sini Selain Bener-bener kering Tadi Harus Suhunya itu Panas Rambutnya harus Sampai benar-benar Matang Kalau kurang panas Dia Bakalan cepat ngelos Pasti Oh iya Setelah Selesai Dikeritingin Kalau buat yang Rambutnya Cepat los Itu Mendingan kalian Jangan sisir Jangan sisir Pakai sisir Rambut gini Tapi dibiarin aja Kalian sisir Pakai tangan aja Di gini-gini Diratikan Pakai tangan aja Jangan disisir Karena Kalau disisir itu Dia malah bikin Jatuhnya Lebih natural Lebih ngelos Gitu Kalau kalian Mau dia Lebih tahan Mendingan Jangan pakai sisir Pakai tangan aja Di gini Di bagi-bagi Pakai tangan Gitu guys Sekian Tips dari aku Semoga bermanfaat Coba kalian Kartikin Terus Kalau misalnya Ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Komentar Jangan lupa Like, comment Dan subscribe Channel aku Karena Nextnya aku Bakalan Ngasih Tips-tips Atau Review Atau Rekomendasi Produk-produk Seperti beauty Tungguin video-video Aku selanjutnya ya See you guys In the next video Bye-bye Bye 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 selamat menikmati